Berbeda dengan Leslar yang sedang menanamkan pendidikan agama untuk Abang L, kini ada Ryuka Bunga yang kesal usai dituntut harta gonogini. Selebgram Ryuka Bunga kembali menjadi sorotan publik. Benarkah ia akan dituntut harta gonogini oleh sang suami Heri Hore? Saksikan informasinya hanya di sensasi kontroversi. Selebgram Ryuka kembali mencurahkan isti hatinya di sosial media miliknya. Kini ia tak bisa menahan tangisnya sebab perlakuan suaminya itu. Jika kemarin ia sempat memergoki sang suami bermain api di belakangnya, sekarang Heri Hore pun kembali membuat ulah. Tak disangka-sangka, Heri Hore mengaku akan menuntut harta gonogini kepada sang istri apabila mereka akan memutuskan untuk bercerai nantinya. Hal itu pun sontak membuat hati Ryuka Bunga hancur. Bagaimana tidak dalam keadaan ibundanya yang tengah sakit pula tidak menginginkan kisah rumah tangga anaknya itu hancur begitu saja. Malah ibu dari Ryuka ingin anaknya itu rujuk dengan Heri. Lantas, seperti apa kaki seluruh rumah tangga yang sedang dialami oleh pasangan konten kreator itu? Gue sendirian, nyokap gue nyuruh balikan, dan gue ngerasa sendirian banget. Sekarang dia mau gugat harta gonogini di mana harta itu pure hasil kerja keras gue. Dan, demi Tuhan gue sakit hati banget pas dia bilang sumpah gue seneng banget ternyata gue bisa dapat harta gonogini. Itu, gue pikir gue masih bisa memperbaiki karena nyokap gue juga sakit gitu. Dan, minta gue buat jangan cerai. Gue mikir gue gak apa-apa. Dia hujat satu Indonesia karena balikan. Yang penting nyokap gue gak sakit. Gue cuma mohon nih sama Heri ya, kayak... Selama ini gue bayar elu. Setiap bulan puluhan juta gue bayar elu. Dan sekarang lu masih mau menggugat harta gonogini. Lu pernah kasih gue apa? Aduh, udah selingkuhin gue. Sekarang lu mau bikin gue miskin. Gue gak tau hati nurani lu di mana sih. Sumpah. Heri Hore pernah membuat konten yang beristikahin uang bukanlah segalanya. Hal itu menjadi bumerang bagi Heri. Banyak netizen yang menghakimi dan menyembung-nyembungkan dengan kasus yang sedang dialaminya sekarang. Banyak netizen yang bertanya-tanya apakah ini sosok asli dari Heri Hore. Hidup gak melulu tentang uang. Itu bohong. Melulu kok. Karena bikin pusing adalah lu suka uang, tapi uang suka abis. Cinta segitiga macam apa itu. Tapi lu suka kaget. Loh, kok uang udah abis aja ya? Gue pake apa ya? Padahal lu yang suka lupa. Orang dikit-dikit. Ih, lucu banget beli ya. Padahal lu gak butuh-butuh banget. Begitulah siklus hidup orang yang kalau stres belanja. Belanjanya gak habisin duit, stres lagi. Heri memang enggan berespon hal yang tengah dibicarakan oleh sang istri. Saat ini, ia hanya ingin segera menyudahi hubungannya dengan Ryuka melalui unggahan Instagram pribadinya. Heri sempat merespon sedikit terkait harta gonung ini yang sedang ramai dibicarakan itu. Di tengah huru-hara rumah tangga Ryuka dan Heri Hore, kini ada Randy Kjarnet yang tidak percaya diri memerankan film terbarunya. Terima kasih telah menonton!